Intro Halo guys, oke jadi ini kita sewa Airbnb di Dejon ya Seperti yang kalian tau kita lagi ke Dejon untuk liburan Nah ini langsung aja kita review apartemennya Oke, dari pertama itu dari pintu masuk Nah ini dari pintu masuk, kalian jadi langsung masuk ada tempat buat naro-naro sepatu disini ya Naro-naro sepatu disini, terus juga disini ada kitchen ya Nah disini kitchennya juga udah lengkap banget Dari mulai alat-alat untuk masak, disini ada buat goreng-goreng Ada kompor listrik, terus juga ada buat ngangetin air Buat masak roti juga ada nih, cuman gak kita pake Ini ada rice cooker juga Disini mereka udah sediain juga alat-alat untuk makan guys Ini kayak sendok, garpu, gunting, dan alat-alat masak lainnya Nah disini piring-piring juga udah disediain Terus alat untuk cuci piring juga udah ada Nah ini kulkasnya juga amazing ya guys Ini kulkasnya, kulkas dua pintu dan sudah cukup Buat kalau misalnya kalian mau taro-taro barang Nah disini ada microwave juga Lalu kita akan masuk ke ruang utama Nah di ruang utamanya ini cukup luas Jadi disini ada meja makan gitu ya Meja makan nih Meja makan bisa dipake buat nongkrong-nongkrong Dan udah ada TV-nya juga Disini pake AC tengahnya AC yang standing kayak gini Di sebelah kiri ada kaca Jadi kalau misalnya kalian mau ngaca-ngaca Bisa ngaca disini langsung aja Dipake buat bareng-bareng Dan disediain mainan juga nih Sama mereka Mainan-mainannya Kemarin kita sempet pake juga Tisho juga udah dikasih Dan ini konsepnya Konsep industrial Ini karena lagi main Oke Nah lanjut ke sebelah kanan Itu ada kamar Ada dua kamar Yang pertama tuh kamar Dari pintu masuk ke sebelah kanan Kamarnya juga sama nih Konsepnya konsep Industrial gitu Cukup simple ya Jadi gak terlalu banyak Ornamen disini dia cuma Kayak kasih Kursi aja gitu ya Gambar-gambar kursi Terus disini ada buat Ngaca juga Buat ngaca nih oke Terus Ada kasur Dua kasur Disini ada Alat tidurnya juga Udah dikasih Terus Disini ada Meja yang kedua Dan ada gantungan-gantungan Sama Lampu-lampu lah Kalo misalnya kalian Mau pake Buat beraktifitas Gitu Disini kayaknya Buat 4 orang ya Terus Jadi ya bisa Gantung-gantung disini Terus nanti bisa Nongkrong Di luar bareng-bareng Ini lagi pada siap-siap Mau cabut Agak berantakan ya Gak apa-apa Kita lagi main Siap-siap Oke Nah ini disebelah kiri Ada kamar juga Sama ya Konsepnya Industrial juga Disini dia Banyak colokan-colokan nih Dan kamarnya juga Ada dua kasur disini ya Ada kasur sebelah kiri Dan sebelah kanan Terus Di sebelah sini Disini Kalo kamar yang sebelah kirinya itu Dia hanya ada satu Kaca besar aja nih Kaca besar Bisa dipake bareng-bareng Dan gantungan Gantungan buat Jaket atau baju Nah Terus Kalo Pemandangannya disini Bisa dilihat Langsung ke arah Jalan Raya ya Sebelah sana Konsep kamarnya cukup Simple Gak terlalu banyak Ornamen Tapi Bersih gitu ya Clean dan juga rapi Air lagi ngapain sih? Hmm? Lagi ngapain? Lagi ngapain sih? Tempuk Tempuk Oke guys Nah kurang lebih itu Terakhir kita nanti akan cek Di kamar mandinya Kayak gimana Oke guys Nah ini terakhir Ke kamar mandinya Let's go Nah ini kamar mandinya Konsepnya sama Dastrio juga Disini kalian bisa cek Ada kaca Ini fitur yang paling mantep nih Kacanya bisa berubah warna Mantap Disini dia udah sediain juga Alat-alat buat mandi yang lengkap ya Jadi ada ini Cleansing oil Ada cleansing foam Ada Buat cuci tangan Cuci kaki lah Kayak gitu Nah disini juga sama Dia udah sediain handuk-handuknya Terus juga Disini buat Sikat gigi juga udah disediain Ada toiletnya juga Dan sabun mandi Kamar mandinya juga sama Kayak kamar yang ada di luar Konsepnya simple Industrial lah Jadi mantap Dan layak untuk dicoba Terima kasih Terima kasih.